Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ya nantinya kayaknya ada satu video yang ekstrim banget Oke sebelum kita mulai Ada yang aku pengen omongin dulu ke kalian Jadi kalau misalnya kalian pengen kontribusi Di konten ini Misalnya kalian nemuin video-video horror Atau kalian nemuin video-video penampakan Foto-foto penampakan dan sebagainya Silahkan kirim aja ke emailnya Hex di bawah Nanti aku bakal bikin reactionnya kayak gini Terus nanti kita bareng-bareng lihat Apakah penampakan itu Memang valid dan memang menyeramkan Dan kita langsung mulai aja dari video yang pertama Oke video penampakan yang pertama ini Adalah sebuah video dari tiktok Yang diunggah oleh sebuah akun tiktok Bernama Kalau dari namanya sih Kayaknya bukan orang Indonesia Tapi aku gak tau ini pastinya dari mana Kita coba tonton dulu aja Kita lihat dulu penampakannya seperti apa Oke Oke kita ulangi sekali lagi ya Kalian jangan lihat ceweknya Kalian lihat belakangnya Nah itu dia Ini tuh kayak manusia Ya gak sih Tapi wajahnya warnanya abu-abu gitu Atau karena emang tempatnya gelap aja Jadi kayak mukanya aneh aja gitu Tapi selain itu juga kita bisa lihat Kalau matanya tuh bersinar cuy Nah video ini sendiri sempet viral di luar negeri Dan banyak youtuber-youtuber horror di luar negeri Itu membahas video inilah gitu Setelah video ini viral Si perempuan ini Yang namanya Naomi ini mungkin ya Memberikan klanifikasi bahwa Dia yakin Tidak ada satu orang pun Di rumah saat dia bikin video ini Jadi ini memang area rumahnya Dan tidak ada satu orang pun Di sana seharusnya Jadi ya itu Menurut dia memang penampakan yang real Tapi kalau dilihat Terus-terusan juga serem banget sih Memang sih Menurut kalian gimana Silahkan komen di bawah aja Apakah kalian percaya sama hal ini Kalau menurutku sih ya Sejauh ini Video-video TikTok yang ada penampakannya Tuh aneh-aneh aja gitu Semenjak ada video TikTok yang viral Karena ada penampakannya Terus Banyak banget video-video TikTok Yang ada penampakannya Aneh aja Apakah Cari viral mungkin Yaudah lah Kita next ke video yang selanjutnya Oke video yang kedua ini Adalah sebuah video penampakan Hantu terbang Dan video ini berasal dari Indonesia Dari bahasanya ya Aku sebenernya lupa sih Dapet video ini tuh dari mana gitu Kalau nggak Instagram Di Twitter Dan itu aku nemu Nggak dikirimin Jadi aku nggak tahu juga Ini cerita lengkapnya seperti apa Ini siapa yang ngerekam Dan ini di mana Aku nggak tahu Tapi coba kita tonton dulu aja Kayak gimana nih penampakannya Udah dan terbang cuy Antunya cuy ternyata Kita tonton sekali lagi Kita lihat ya Itu beneran hantunya terbang Nggak tahu itu hantu atau enggak ya Tapi yang pasti putih Banget kakinya Oke Kita coba lihat sekali lagi Dengan kita perlambat Di bagian hantu terbangnya Oke Oke ini udah aku perlambat 50% Kita coba lihat sekali lagi Hantunya Oke Yep Itu dia Itu dia sih Ini pocong kah? Kuntilanak kah? Tapi yang pasti itu Kakinya Dan badannya Solid banget Terus kena Cahaya motor Atau cahaya dari rumah Nggak tahu ya Ini Dia terbang Terbang Ngelewatin Orang Dan Hilang Wow Wow Itu Apa? Oke Setannya balik Setannya jadi balik ke tempatnya Ini cukup Serem Kalau beneran Ya Ini beneran putih semua cuy Itu kaki putih semua Apakah pakai kaos kaki Atau gimana? Tuh Kalian bisa lihat Tuh Ya Tapi Masih Sangat ada kemungkinan Karena kita nggak tahu Bener-bener ya Realnya seperti apa ya Di situ ya Tapi kalau di telah ya Memang Ini Itu Terlalu apa ya Terlalu kaku gitu Kayak tegak banget gitu Bener-bener tegak gitu Kalau Superman kan gini Dia gini Gitu Secara Ilmu fisika Kurang Aerodinamis aja gitu Terbangnya nggak cepat Terlalu kaku aja Kesanku itu sih Terlalu tegang mungkin Hantunya jadi Dia kaku gitu Nggak tahu juga deh Kita Coba aja Lihat sekali lagi ya Dan aku pengen tahu Beneran pengen tahu Menurut kalian gimana Karena Ini asik aja gitu Untuk membahas hal seperti ini gitu Aku seneng banget pasti buat bacainnya Aku penasaran aja Kita Sekali-kali Bersenang-senang Dengan hal-hal yang menyeramkan kan Nggak masalah juga ya kan Disini aku jadi Agak mikir lagi gitu Iya balik lagi Oke Kamu lagi pengen kita bahas Jadi balik lagi Aku jadi mikir lagi Kalau dari ini Nah disini Itu bagian kepalanya tuh Kayak pocong cuy Iya nggak sih Kayak ada yang diikat gitu Pokoknya bentuknya gitulah ya Agak memanjang ke atas gitu Tapi di bagian bawah Itu ada kakinya Jadi ini kayak Setengah badan ke bawah Kuntilanak Setengah badan ke atas Pocong gitu Jadi kerasa kayak gitu aja Ini aneh sih Cuman ya Oke lah Masih serem yang pertama tadi Karena kita Nggak benar-benar tahu Yang pertama tadi itu apa Jadi Yang ini Oke lah gitu Kita lanjut dulu Ke video yang berikutnya Nah video yang berikut ini Adalah sebuah video yang Barusan kemarin viral Bener-bener viral banget Bahkan sampai ke Indonesia Padahal ini bukan Orang Indonesia Dan bukan video yang berasal Di Indonesia Tapi kemarin viral banget Di Instagram ada Di Twitter ada Dan ini cukup menarik Kita tonton dulu aja Videonya kayak gimana Dan menampakannya kayak gimana Oke Terima kasih telah menonton Oke itu Itu cukup serem sih Pertama kali aku lihat Ini cukup serem sih Ini kalau kita lihat Secara diperlambat ya Oke Itu dia Yap Kayak apa ya Kayak rambut gitu Kalau dari jauh ya Dan dia ngintip Dari belakang lemari Yang mepet ke tembok Kalau misal ada orang disana Gimana caranya Ada orang setipis itu Gitu di belakang lemari Gitu kan Ini menarik banget sih Dan ini serem banget Tuh Itu serem sih Itu serem sih Itu serem sih Nah Kalian bisa lihat Di bagian ini juga ya Ini tembok lagi coy Jadi Ini tembok Ini tembok Terus Ada lemari gitu loh Kalau itu orang dari mana gitu Nah halnya kayak ginilah Yang menarik gitu Kalau misal ini fake Gimana caranya dia bikin fake Kayak gitu Apakah itu editan Kayaknya gak juga Seru sih Kita tonton lagi ya Kita telah lagi Kali ini aku perbesar Dan aku perlambat Kita coba lihat Nih ya penampakannya Secara lebih detail lagi Nah ini dia Ini yang paling jelas ya Agak pecah-pecah Gendernya Karena ya gimana pun Emang dari HP gitu kan Tapi kalau dilihat Benar-benar dilihat Ini kayak anak kecil coy Ini rambutnya nih Ya Terus bagian hitam ini adalah matanya Terus ini adalah hidungnya gitu Anehnya disini Ada bayangannya disini Kita play ya Itu bayangan bakal hilang tuh Si Itu bayangan Berarti ini benda padat kan Iya kan Ini seru sih Ini serem juga sih Ini serem dan seru Di saat yang bersamaan Kok bisa Tapi kalau misalnya disini Kita mau main logika Dan kita coba buat Apa ya Sedikit jahil gitu Mikir liar ya Berimajinasi liar Mungkin Mungkin aja Itu lemari yang ada di belakangnya itu Adalah lemari kosong Itu kan kayak kelihatan ada Selorogannya-selorogannya gitu ya Itu mungkin Di dalamnya tuh sebenarnya kosong Di depannya mungkin kelihatannya seperti itu Tapi di dalamnya tuh ternyata kosong gitu Dan di dalam situ Ada orang Terus Lemari di bagian belakangnya Ternyata Itu bisa dibuka Jadi ada tutup kayunya gitu Terus bisa dibuka gitu Nah Dari situlah Si anak kecil Nyintip Itu mungkin loh Nih kalian lihat ya Itu lemari Itu gede dan sangat muat Untuk anak kecil Sangat muat Atau Orang dewasa Mungkin juga bisa lah ya Tadi belum tentu valid Kalau itu anak kecil Bisa jadi ya Itu tangan Orang gitu Yang pake topeng Dan sebagainya Bisa jadi aja Terus kalau kita lihat Waktu dia Ngegeser nih lemari Nih Set Ya Nah Itu dia Kalian lihat ya Nih ada Ada sisi Nah ini dia Ini sangat mungkin Untuk ternyata bisa dibuka Terus sangat mungkin gitu Ya tinggal didorong dikit Gini Terus dia ngeluarin tangan Mungkin yang ada Wignya Atau ada apanya Kalau niat gitu kan Bisa aja Jadi kalau kita logika Masih mungkin Kalau ini adalah Sebuah rekayasa Mungkin ya Tapi kalau Emang bener rekayasa Ini orang keren sih Aku justru merasa Bahwa orang-orang yang bisa Bikin trik-trik Seperti ini Itu keren aja gitu Mereka kreatif banget Apalagi sampai orang percaya Gitu kan Oke kita Ke video Yang terakhir Dan video yang terakhir ini Sangat Viral Akhir-akhir ini Banyak banget Yang mention ke aku Banyak banget Yang ngirimin ke aku Bahas ini Bahas ini Coba Tonton ini Coba lihat ini Oke Sekarang waktunya Kita ke Youtube Dan ini adalah Youtube Indonesia Ya Penampakan Dari channel Indonesia Dan kali ini Cukup Gempar Karena penampakannya Keren banget Video yang ini adalah Sebuah video berjudul Unboxing Pocong Berkepala Hancur Ini Bikin penasaran aku Ya Awalnya ya Karena banyak banget yang ngirim Terus Banyak banget yang capture juga Waktu penampakannya Jadi Kenapa gak aku react sekalian Gitu kan Ini cukup menarik Kita coba lihat Tapi videonya 41 menit Jadi Kita cari Jasa Mempercepat video Ya kan Udah pasti ada gitu Nah kan bener kan Ada gitu Terima kasih untuk Mohamad Rizky Nasrullah ya Kita coba lihat Lontong muncul Lontong Pocong maksudnya Pocong muncul di menit 10 Oke Ya Kelihatan jelas Jelas sekali Sebentar Sebentar Kok suaranya Mirip Sama Ternyata Ini adalah jenis Kun-kun Laki-laki Teman-teman ya Cara ngomongnya Hampir sama Gak tau juga sih ya Gak asing gitu suaranya Susah ya Nah itu dia Ternyata disini ada sosok Pocong Seperti 17.52 Lontong muncul lagi Oh berarti 10.04 ini Lontong hilang gitu Si Lontong hilang Terus muncul lagi Di 17.52 7 menit kemudian Muncul lagi gitu Ya jelas Di kamera jelas banget Kek Jelas banget di kamera Ini Iya iya betul Iya kek Nanti sebab Mau tak puji dulu sedentar Ini ludahnya sampai 5 meter loh Ah gimana Ludahnya sampai 5 meter Ini ludahnya sampai 5 meter loh Ludahnya sampai 5 meter Oke Pocongnya ludahnya 5 meter Maksudnya Ludahnya itu panjang Apa Gimana Lihat kan Mata pun yang tentu Iya kek Sini saya zoom kek Sudah-sudah Wah Kepalanya cukup panjang ya Nih Ini Bahu nih Ya Ini bahu nih Kepalanya itu dari sini Sampai sini Iya kan Kepalanya tinggi banget nih Apa Dulu meninggalnya karena Hidrosepalus Apa gimana Oke sorry Ya mungkin aja Kan Gak ada yang tau gitu loh Namanya hantu Dulu dia meninggalnya Karena apa Kan kita gak pernah tau gitu loh Mungkin emang Bener karena hidrosepalus Gitu kan Bisa aja Astagfirullahaladz 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 Lalu Astagfirullahaladz 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 Ini beneran aku baru menonton pertama kali ini Oke 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 Ini kenapa ini Ada apa ini Aku pernah denger sih Kalau pocong itu yang bahaya adalah Ludahnya aku pernah denger sih Serius aku pernah denger katanya Oh enggak dulu aku pernah baca buku Tentang hantu-hantu gitu Terus hantunya dari mana Dan sebagainya pokoknya buku profil hantu lah Aku lupa aku bacanya kapan Tapi aku pernah baca itu Katanya memang pocong itu yang bahaya adalah ludahnya gitu Karena kalau dia ngeludah Itu bisa bikin melepuh kulit kayaknya ya Dan di video ini Ini si pocong ngeludah gitu Sampai akhirnya keluar asep-asep gitu kan Dari ludahnya gitu Coba ini semakin menarik coy Oh ternyata Maksudnya si pocong ini bisa ngeludah sejauh 5 meter gitu loh Maksudnya tuh itu gitu loh Cuh 5 meter jauh gitu Oke kira ini tuh ludahnya panjangnya 5 meter Ternyata jauhnya yang 5 meter Sebuah pocong yang mengerikan Bisa mengeluarkan ludah Sampai mampu membusukan Tangan Kulit Sebentar Kalau tangan aja busuk Kenapa daunnya tetap iju gitu Iya gak sih Maksudnya kena tangan nih Busuk nih tangannya Kenapa kena daun tuh iju Apa mungkin memang ludahnya ini cuma bekerja kalau kena kulit Jadi kalau kena tumbuhan itu gak apa-apa Kena tanah juga gak apa-apa Ini kalau kena muka kayaknya apa tadi Untung saya tahu Dia mau meludah Kalau gak kena kamu Iya kan Kalau ngeludah kan pasti Pasti ada gitunya kan Kalau mau ngeludah kan Jadi pasti tau loh Kalau Cuh Kayaknya kurang jauh Gak mungkin sampai 5 meter Kalau ngeludahnya Cuh Gitu doang Nah baru itu bisa sampai 5 meter Jadi Untung tau Kalau gak tau kena tadi Ini bisa dibilang Nonton ini kayak gini sih Oke tadi udah Lontong muncul lagi Oh berarti sempat hilang lagi Terus lebih jelas Wajah lontong Mencoba melepas Oke Kita lihat dari sini Ini dia Ini kayaknya Unboxingnya disini Kayaknya Kameranya blur kah? Atau emang di blur? Karena terlalu rusak kah wajahnya? Fik sih Ini dolar kuning sih cuy Ini dolar kuning sih Karena terlalu menjijikan gitu Kan gak boleh gitu kan Untuk menayangkan sesuatu yang menjijikan Oke itu Ya Dari belakang lah Gelur laki Tadi udah sempat jelas padahal Oh ini jelas laki Bismillahirrahmanirrahim Oke kita unboxing sekarang Kenapa tadi gak di Kayaknya ada yang kurang dari unboxing ini gitu Biasanya kalau aku nonton unboxing-unboxing tuh Selalu ada keterangan speknya gitu Di awal gitu Tapi kenapa ini gak ada gitu Kan jadi ada informasi yang kurang gitu kan Oh tadi sih Satu sih Kalau dia ngeludah 5 meter Itu aja kayaknya Sini-sini Saya tadi bilang kepalanya Kepalanya pecah Betul gini Menang gak koi Menang Bener kan Kataku Itu kenapa kepalanya gede gitu loh Itu aja Udah gede aja pecah Apalagi utuh gitu kan Pasti dulu waktu hidupnya tuh Gede banget pasti kepalanya Itu cici sih Itu cici Itu kenapa Si pocong ini Gak kabur Karena emang otaknya Tidak setengah gitu loh Dia ditangkep Mau Oke aku ditangkap Yaudah gitu Terus dia tadi ngeludah gak kena Kenapa ya otaknya Cuman setengah masalahnya gitu loh Oke Gimana menurut kalian Tentang video ini Silahkan kalian Komentar di bawah Karena Udah pasti Aku penasaran Sama komentar kalian Semua gitu Tentang video ini Yang percaya Gak masalah Yang gak percaya Juga gak masalah Kita disini Gak usah saling memaksakan Untuk Ya yang percaya Biarin percaya Kalau gak percaya Ya biarin Dia gak percaya gitu loh Jadi masing-masing aja gitu Gimana sama aku Kalau aku sih Selalu mengatakan Bahwa semua itu Ada kemungkinan Kalau ada kemungkinan itu nyata Berarti ada kemungkinan juga Bahwa itu palsu Kalau ada kemungkinan itu palsu Ada kemungkinan juga Kalau itu berarti Nyata Karena kita tidak benar-benar tahu Jadi ya menurutku Semuanya itu masih mungkin Ya sudahlah Toh juga Aku yakin Apapun yang diunggah di Youtube itu Semuanya adalah sebuah hiburan Mau itu Real kah Mau itu fake kah Mau itu horror Komedi Atau apapun itu Yang pasti yang buat ini Tujuannya adalah Untuk Menghibur Mungkin Ya Dan selama tidak ada yang dirugikan Secara moral Mental Material Dan sebagainya Yaudah gitu Kalau aku sih harapannya Yang kalian yang nonton Cukup kritis aja Yang pasti Itu aja kayaknya video kali ini Cukup menarik Menurutku konten ini Aku suka banget Aku enjoy banget Buat bawainnya Aku suka juga nonton video-video ini Dan menelah sedikit demi sedikit Tentang video tersebut Gak cuman Nunjukin ke kalian Sebuah video Tapi kita Ngebahas video tersebut Jadi buat kalian semua Sekali lagi Kalau punya video Atau foto-foto Penampakan Yang menurut kalian itu real Ya Atau apapun lah Yang gak real Juga gak apa-apa gitu Silahkan kirim aja Ke email yang ada di bawah Udah pasti nanti aku cek Pasti aku bikin videonya Dan kita bahas Bareng-bareng Kayaknya ini bakal seru Oke itu aja kayaknya Video kali ini Jangan lupa buat kalian semua Like, comment, dan subscribe Kalau kalian enjoy Dengan konten yang ada di channel ini Dan yang terakhir Bye Ah It's behind you Now Now